Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan Pak Robi hari ini teman-teman Nah hari ini kita mau belajar lagi Belajar tentang apa ya Pak Robi Kita mau belajar lagi tentang ikan Nah sebelumnya Pak Robi mau nyata teman-teman dulu Apa kabar B1? Apa kabar B2? Apa kabar B3? Semoga teman-teman dari B1, B2, B3 Selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Ya baik Sebelum kita mulai Marilah kita mengucapkan basmala selebih dahulu yuk Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan mau belajar tentang ikan lagi Ikan Nah ini ada lembah kertas yang sudah dibagikan kemarin Kalau kemarin itu teman-teman Mengelompokkan ikan-ikan yang hidupnya di air laut dan juga air tawar Nah sekarang teman-teman mau mengelompokkan ikan yang sama Ada ikan apa saja kira-kira ya teman-teman Ada ikan tuna Eh maaf ikan gurame Ada ikan tuna Ada ikan kakap Ada ikan lele Dan juga ada ikan tongkol Nah ya teman-teman ini adalah lembah kerjanya Tugasnya disuruh ngapain Nah yuk Di menggunting ikan Menempel jenis ikan Dan tulislah jumlah ikan sesuai jenisnya di buku tulis masing-masing Jadi teman-teman ini tuh kertasnya Di gunting Ya jadi ada gambar ikan yang sudah paruh bi kotak-kotak ada lingkaran Ada kotak ada lingkaran juga Nah semuanya ini nanti di gunting terlebih dahulu jumlahnya Semua ikannya di gunting dulu Nah ya Mau tahu bagaimana caranya Silahkan simak video berikut ini Tersemangat ya Baik Caranya seperti ini ya Sediakan dulu tadi kertas Yang ada gambar ikannya Lalu buku tulis Karena Pak Repi tidak punya buku tulis Mungkin menggunakan kertas Ya Teman-teman yang punya buku tulis Yang masih ada Silahkan teman-teman digunakan buku tulisnya masing-masing Lalu sediakan Apa namanya Gunting Alat tulis pensil Lalu lem Lemnya yang kemarin Hari Senin masih ada kan teman-teman Silahkan digunakan lagi ya Ya Pertama-tama Silahkan teman-teman menggunting Gambar ikan tersebut Ya Gambarnya tidak harus ikannya Tapi Bunda lingkarannya Lalu sama dengan kotaknya Oke Kita mulai menggunting Nah Kalau sudah dipotong-potong seperti ini Langkah selanjutnya adalah Teman-teman mengelompokkan dulu Sebelum dilem Mana yang ikan tuna Mana yang ikan lele Mana yang ikan tongkol Dan lain-lain ya Contoh ini gambar apa ini Ini adalah ikan tuna Cari dulu ikan tuna Mana aja ya Aku lompokkan jadi satu Yang gambarnya sama Kalau sudah Langkah selanjutnya adalah Kita tempelkan terlebih dahulu Sesuai dengan kelompoknya Nah Jangan lupa diberi lem ya Kita cari ikan Terserah boleh ikan mana dulu Bebas Tidak apa-apa 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 nah kalau sudah seperti ini sudah ditambahkan semua yang pertama kita namakan dulu nah tadi ini ikan apa ya teman-teman ini adalah ikan tunah tulis ikan tunah lalu kita hitung teman-teman ikan tunah ada berapa jumlahnya ya yuk ada sama-sama ya 1 2 3 4 5 6 7 ya tulis 7 bawahnya ini adalah ikan apa ya ini adalah ikan tongkol kita tulis ikan tongkol ada berapa jumlahnya kita hitung sama-sama 1 2 3 4 5 6 7 8 8 yee selanjutnya yang paling bawah ini ini adalah ikan apa ya ya benar ikan lele tulis ikan l e l e ada berapa jumlahnya hitung 1 2 3 4 5 6 ya ya benar benar 6 selanjutnya tajak ikan apa ini ikan gurame ya ada tulis dulu ikan gurame ikan ikan gurame ada berapa jumlahnya 1 2 3 3 3 nah yang terakhir itu adalah ikan apa ya benar ikan ikan kakakak tulis lagi ikan ikan kakak ada berapa jumlahnya 1 2 3 4 5 benar sekali 5 yee sudah selesai seperti ini teman-teman eh silahkan dikerjakan sendiri ya semangat baik mungkin itu dulu ya untuk kegiatan hari ini apabila Pak Robi ada salah mohon maaf sampai jumpa di hari berikutnya kita akhiri dengan bacaan hamdallah Alhamdulillah Hirobbil Alamin saling mendoakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati